Istana Siak tegak berdiri, ikon luar biasa dari tanah Melayu. Dengan semarak dan senang hati, kami sembahkan 2022 Beacukai, Pekanbaru. Sebagai kada terdepan negara, Beacukai memiliki peran untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Dalam tugas dan fungsinya sebagai Komuniti Protektor, Beacukai, Pekanbaru berkomitmen untuk terus menekan peredaran barang ilegal di wilayah pengawasan Beacukai, Pekanbaru. Dalam pendekanan peredaran barang-barang ilegal, Beacukai, Pekanbaru secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan operasi pasar, patroli laut dan patroli darat, Serta kegiatan pengawasan lainnya, yaitu pemeriksaan sarana pengangkut dari luar negeri, Penampingan pengawasan kegiatan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor, Serta kegiatan penindakan atas barang ilegal tersebut. Selama tahun 2022, Beacukai, Pekanbaru telah melakukan sebanyak 360 penindakan dengan potensi kerugian negara sebesar 4.653.097.306 rupiah. Tindak lanjuti hasil penindakan, Beacukai, Pekanbaru serahkan berkas penyidikan tindak pidana cukai kepada kejaksaan negeri kota Pekanbaru Atas penindakan rokok ilegal sebanyak 256.000 batang. Beacukai, Pekanbaru juga laksanakan pemusnahan barang milik negara eks kepabeananan cukai, Berupa rokok dan MMEA ilegal, barang kiriman pos, Dan barang yang diduga berasal dari free trade zone atau kawasan bebas yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, Dengan total nilai kerugian negara sebesar 11.399.051.912 rupiah Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai trade facilitator, industrial assistant, dan revenue collector, Beacukai, Pekanbaru layani kegiatan impor dan ekspor dengan fasilitas maupun non-fasilitas di wilayah pengawasan Beacukai, Pekanbaru Beacukai, Pekanbaru juga laksanakan pelayanan barang bawaan penumpang pada Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Serta pelayanan cukai kepada pengusaha rokok elektrik atau vape dan pengecer minuman mengandung etil alkohol Atas pelayanan impor, ekspor, dan cukai, Beacukai Pekanbaru lampaui target penerimaan tahun 2022 Dengan realisasi capaian sebesar Rp248.158.188.500 rupiah Atau 124,31% dari target penerimaan tahun 2022 Dukung UMKM untuk go internasional Beacukai, Pekanbaru asistensi para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru Mulai dari kegiatan UMKM Week yang dilaksanakan serentak di seluruh satuan kerja Beacukai di seluruh Indonesia Hingga pembinaan melalui klinik ekspor Gayung Bersambut Beacukai Pekanbaru juga adakan sosialisasi klinik ekspor yang dihadiri oleh pemberdaya perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI Kota Pekanbaru Sebarkan informasi kepabeanan dan cukai secara langsung kepada masyarakat Beacukai Pekanbaru laksanakan kegiatan school visit customs Customs visit customer Event APBN Week yang diikuti mahasiswa Winsuska Riau Sosialisasi ketentuan teknis kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa dan talk show pada stasiun radio Smart FM Pekanbaru Atas penyediaan pelayanan dan layanan informasi dalam survei kepuasan pengguna jasa tahun 2022 Beacukai Pekanbaru mendapatkan hasil dengan indeks 4,50 atau dengan kategori sangat puas Wujudkan tertib administrasi Beacukai Pekanbaru laksanakan pemusnahan arsip sebanyak 438 bundel arsip yang telah melampaui jangka waktu simpan arsip inaktif Dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Riau Direktur Jenderal Beacukai kunjungi kantor Beacukai Pekanbaru Direktur Jenderal Beacukai beserta jajarannya kunjungi pos pengawasan SIAK, Pelabuhan Tanjung Buton, dan Pusat Logistik Berikat Surya Inti Prima Karya Perkuat sinergi dengan Kasta Malaysia Beacukai Pekanbaru menerima kunjungan kerja atau courtesy visit dari atas sekasta Malaysia di kantor Beacukai Pekanbaru Tingkatkan sinergi dan kekompakan antar pegawai Beacukai Pekanbaru laksanakan capacity building pada 3 hingga 4 Desember tahun 2022 Serta turut berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola Kakan Wilkap yang diselenggarakan oleh kantor wilayah DJ Becerial Buktikan komitmen dalam penegakan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi Beacukai Pekanbaru berhasil raih predikat wilayah bebas dari korupsi pada Desember 2022 Pencapaian ini dapat diwujudkan dengan dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai, pengguna jasa, dan mitra kerja Beacukai Pekanbaru Dalam pemenuhan indikator dan kriteria kantor dengan predikat wilayah bebas dari korupsi Tahun 2022 telah berlalu Kita mampu pulih, bangkit, dan berkembang untuk terus melaju Kami berkomitmen untuk selalu memegang teguh integritas Senantiasa bekerja cerdas, gigih, tangkas, dan totalitas Untuk Beacukai makin baik Terima kasih telah menonton!